Mosi-mosi, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Raja Akbar Garden Video kali ini, cara budidaya strawberry di polypeg agar bebuah besar dan manis Budidaya tanaman strawberry tidak rumit dan tidak ribet apalagi kalau Anda menanam di polypeg Tanaman yang ditanam di polypeg hampir sama dengan penanaman di lain bebas Seperti tidak ada matinya, strawberry yang memiliki rasa asam ini banyak sekali didayakan oleh petani Buah strawberry sangat banyak sekali manfaatnya untuk pengobatan kecantikan dan banyak sekali kandungan vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan Masih penasaran bagaimana agar membuat strawberry di polypeg Menghasilkan buah yang besar dan manis Tonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biasanya buah strawberry banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi Suhu yang dingin sangat cocok sekali dengan buah ini untuk tumbuh secara maksimal Tapi tak jarang di daerah dataran tinggi Banyak ramadz di bagian luar negeri menggunakan buah strawberry sebagai bahan untuk kecantikan Buah strawberry bukan hanya digunakan untuk makanan cuci muruk saja Buah ini bisa juga sebagai olahan makanan dan bahkan untuk sambal dan dicantikan bahan nasi goreng Manfaat yang ada di dalam buah strawberry ini sangat banyak sekali dan banyak mengandung vitamin yang sangat baik sekali untuk tubuh kita Buah yang dihasilkan di daerah dataran tinggi Strawberry mampu hidup subur dan menghasilkan buah yang lebih besar dibandingkan dengan dataran rendah Tentunya jika Anda bertempat tinggal di dataran tinggi Sangat berpeluang sekali untuk bertanam strawberry Jika Anda bukan di tempat dataran tinggi Jangan berkecil hati karena strawberry dapat juga tumbuh di dataran rendah Sangat mudah sekali untuk Anda yang ingin berbudidaya tanaman strawberry Di pekarangan rumah dan ditanam di polybag Berikut cara dan tips untuk membuat strawberry Anda semakin tumbuh dan berbuah besar dan lebar Yang pertama pengetahuan syarat tumbuh tanaman strawberry Semua tanaman membutuhkan media tanam yang subur Anda harus menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman strawberry yang gendak ditanam Strawberry tumbuh subur pada suhu sekitar 17 derajat celcius sampai 23 derajat celcius Namun jangan terlalu dingin, batas yang terdingin untuk tanaman ini adalah 4-5 derajat celcius Strawberry membutuhkan sinar matahari selama 8 jam penuh Surah hujan berkisar 600-700 mm per tahun dan menghendaki ketinggian pada 500-1300 mdpl di atas permukaan laut Yang kedua penyiapan media tanam Karena kita menanam di dalam polybag Strawberry tidak bisa mencari lagi bahan makanan lain Unsur hara yang ada di dalam polybag sangat diharapkan sekali oleh tanaman strawberry untuk pertumbuhannya Pembuatan bahan media tanam hampir sama dengan yang lain Kumpulkan tanah, kemudian gempurkan Campurkan tanah yang gempur dengan pupuk dasar berupa pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah jadi Berikan juga arang sekam atau sekam padi Kemudian pastikan semua bahan tercampur Tutup menggunakan terpal atau sejenisnya Dan didiamkan selama kurang lebih satu hari Yang ketiga membuat media tanam Anda mungkin sudah menyiapkan atau menyediakan beberapa bahan yang tadi kita bahas Siapkan polybag yang akan kita jadikan strawberry tumbuh Masukkan tanah dan campuran kompos sekam bakar atau sekam yang belum jadi Yang sudah diperimentasi Yang sudah siap kita masukkan ke dalam polybag Yang keempat Penanaman strawberry Jika polybag sudah siap untuk ditanam Maka langkah selanjutnya Kita masukkan bibit tanaman strawberry ke dalam polybag Satu persatu Bibit didapat pada peranakan strawberry Atau melalui semai biji strawberry Dan Anda juga bisa membelinya di toko online Atau di pasar Yang menyediakan bibit strawberry Jika Anda mempunyai bibit yang merambat atau stolon Cukup besar dan memiliki perakaran yang cukup kuat Maka Anda bisa memotongnya untuk dijadikan bibit strawberry Namun jika masih kecil dan Anda ingin menanamnya Anda bisa menanam tanpa memotong ranting yang merambat tersebut Jadi cukup didempelkan saja pada polybag yang sudah terisi tanah Gunakan gunting untuk menanamnya Agar bibit strawberry Diam pada polybag Dan tidak mudah Lepas dari polybag Yang kelima Pemeliharaan Pemeliharaan Meliputi pemupukan Penyiraman Penyiangan Pengendalian hama Dan pengaturan buah Serta pemanenan Pemeliharaan yang pertama Yaitu pemupukan Penyiraman Pemupukan diberikan ketika tanaman strawberry Anda sudah berumur 2 bulan atau lebih Anda bisa memberikan pupuk NPK Pada sekitar perakaran Atau pupuk organik Yang kita buat sendiri Supaya Strawberry kita tumbuh maksimal Pemeliharaan yang kedua Yaitu penyiraman Lakukan penyiraman Pagi atau sore hari Jangan dilakukan pada siang hari Atau Waktu tarik matahari Karena membuat suhu Tidak stabil Atau kita bisa melihat dulu Kelembapan polybag Yang Anda miliki Jika dirasa kering Maka Anda harus meniramnya Pemeliharaan yang ketiga Yaitu penyihangan Penyihangan secara rutin Harus memastikan Yang tumbuh pada polybag Hanya tanaman strawberry Dan tidak ada rumput Yang Atau gulma Yang berada di Polybag Tempat strawberry tumbuh Bersihkan jika ada Daun kering Atau yang kuning Pada tanaman strawberry Pemeliharaan yang keempat Yaitu Pengendalian hama Pencegahan hama penyakit Sangat dibutuhkan Setidaknya Anda harus mengatur jarak Tanam yang cukup luas Jika tanaman dibuat terlalu dekat Maka kelembapan Akan Memungkinkan Memunculkan hama Dan penyakit Yang akan Mengundang Hema yang menyerang Tanaman strawberry Contohnya Ulat Kutu putih Uret Dan lain-lain Kita bisa Menggunakan Pesticida Yang berjenis kontak Dan mungkin Kita juga bisa Menggunakan Pesticida organik Yang kita buat sendiri Namun Anda bisa Membelinya juga Di toko pertanian Untuk Mengatasi Hema tersebut Pemeliharaan Yang kelima Yaitu Pengaturan buah Anda Melihat Strawberry Dengan buah yang besar Dan tidak umum Dengan yang lainnya Anda juga Bisa Melakukannya Mulai sekarang Anda bisa Melakukannya Anda cukup Menisakan Tiga bunga Saja Yang Kira-kira Menurut Anda Baling besar Jika Ada bunga Yang tumbuh Dalam satu Bunga Melebih Tiga Maka Anda Jangan segan-segan Untuk Memotongnya Sisakan Hanya Tiga Atau Empat Saja Supaya Buah Strawberry Bisa Besar Maksimal Rahasia Untuk Membuat Buah Strawberry Besar Dan Manis Rasanya Itu Bisa Kita Lakukan Jika Anda Benar Dalam Melakukan Perawatannya Untuk Rahasianya Di mana Penjual Yang Memasarkan Kualitas Terbaik Buah Strawberry Di 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 Mal Tergantung Dari Berapa Faktor Termasuk Perawatannya Yang Pertama Pemeliharaan Kebersihan Kebersihan Polybag Dan Jarak Tanam Yang Cukup Sangat Berpengaruh Sekali Pada Tanaman Saat Melakukan Fotosintesis Dan Cahaya Matahari Secara Lewasa Masuk Pada Daun Jarak Tanam Yang Digunakan 40 Jil Kilometer Namun Kekurangan Dari Cara Ini Anda Membutuhkan Lahan Yang Cukup Luas Karena Lebih Oleh Jarak Tanam Yang Sangat Luas Yang Kedua Makanan Atau Nutrisi Tanaman Strawberry Mustahil Jika Tanaman Subur Dan Begual Lebat Tanpa Ada Makanan Atau Nutrisi Yang Mendukung Tanaman Strobiri Mereka Untuk Bumbu Baik Pemukukan Yang Digunakan Berupa NPK Yang Dicamut Dengan Bumbu Organik Biasanya Tanaman Anda Membutuhkan Banyak Makanan Ketika Fase Berbunga Dan Menjahat Berbuah Untuk Contoh Saja Jika Daun Menguning Namun Secara Berlahan Berarti Tanaman Atau Dan Srobiri Anda Meminta Atau Membutuhkan Musur Air Atau Nitrogen Terserah Anda Anda Mau Menggunakan Pupuk Tunggal Atau Pupuk Majemuk Dalam Hal Ini Kebutuhan Pupuk Biasanya Diawali Pada Usia Srobiri 2 Bulan Untuk Selan 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 Pemuk Bukan Bisa Setiap 2 Minggu Sekali Yang Ketiga Pemangkasan Daun Tanaman Yang Sehat Dan Memiliki Daun Yang Segar Sangat Mengembirakan Dan Menyenangkan Maka Anda Kemungkinan Buah Buah Sehat Dan Besar Akan Segera Keluar Pada Tanaman Srobiri Anda Sisakan Calon Bunga Dan Sisakan Tiga Buah Saja Hal Ini Mendorong Tanaman Srobiri Untuk Fokus Memberikan Nutrisinya Pada Tiga Buah Yang Dibelihara Jika Tanaman Srobiri Tumbuh Dewasa Biasanya Mereka Mengeluarkan Anakan Atau Stolon Melalui Ranting Kecil Jika Anda Tidak Ingin Membibit Kannya Maka Segera Potong Stolon Tersebut Jika Anda Ingin Memperoleh Bibit Lagi Maka Lakukan Lagi Tahap Yang Saya Jelaskan Di Atas Jadi Anda Membutuhkan Media Polybag Yang Baru Lagi Dan Berbanyak Tanaman Srobiri Anda Coba Terlebih Dahulu Bagaimana Rahasia Ini Bisa Membuat Tanaman Srobiri Anda Lebih Berkualitas Dari Tanaman Srobiri Yang Dipunyai Oleh Tetangga Anda Lalu Bagaimana Untuk Membuat Srobiri Menjadi Manis Sebenarnya Bawaan Rasa Srobiri Itu Asam Mereka Memiliki Kandungan Vitamin C Yang Sangat Besar Ketersediaan Untuk Rasa Manis Dipengaruhi Oleh Varietes Strawberry Yang Kita Miliki Namun Saya Lebih Suka Dengan Rasa Asam Dan Manis Yang Sedikit Jika Anda Ingin Mengubah Rasa Pada Bah Sekarang Sekarang Ini Ada Teknologinya Anda Bisa Menggunakan Obat Yang Khususus Untuk Strawberry Lebih Manis Dari Sebelumnya Biasanya Cairan Obat Ini Disuntikkan Pada Buah Atau Juga Disiram Ke Media Tanam Ataupun Disemprotkan Ke Buah Untuk Rasa Manis Dan Besar Buah Surut Berry Memang Lebih Disukai Sekali Oleh Basaran Namun Anda Juga Harus Memperhatikan Kualitas Kandungan Pada Strawberry Yang Sudah Kita Konsumsi Anda Harus Mampu Menjaga Kandungan Vitamin Kuat Dan Membuat Tanaman Anda Sihat Dan Saya Rasa Anda Bisa Melakukannya Secara Menyeluruh Disini Saya Akan Merangkum Pembahasan Menanam Strawberry Di Body Bag Yang Pertama Pengetahuan Syarat Untuk Strawberry Yang Kedua Penyiapan Media Tanam Yang Ketiga Tanam Bibit Strawberry Kedalam Body Bag Yang Keempat Pemelihara Atau Pemeliharaan Dengan Melakukan Penyiraman Pemupukan Dan Pencegahan Hema Penyakit Yang Kelima Panen Petik Buah Strawberry Yang Sudah Matang Pada Bagian Tanggenya Itulah Cara Budidaya Strawberry Di Polybag Agar Berbuah Besar Dan Manis Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bram Pude Kord rain Jorg Water Montag You adjusting to the Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton